Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Oke guys, episode hormat pertama di tahun 2021 Gimana nih? So far so good? Dan seperti biasa ya, karena ini hari Minggu Waktunya gue buat ngebahas video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Oke, video yang pertama ini gue dikirimin sama Azawan Izam Assalamualaikum Bang Video ini aku jumpa di salah seorang akun TikTok Aku ingin Bang ceritakan kisahnya Oke, kita tonton dulu videonya bareng-bareng Video yang barusan itu bukan video penampakan hantu Tapi menurut gue videonya itu cukup creepy men Kayak ada orang yang videoin dibalik pintu gitu Terus kayak ada sosok cewek, kayak ibu-ibu gitu Yang entah lagi ngapain Tapi kayak ada suara benda yang berkali-kali dipukulin gitu Terus gak lama kemudian, ibu yang tadi itu kayak notice kalo Doi itu lagi direkam Dan Doi langsung cepet banget noleh ke belakang Dan ngejar orang yang nge-videoin video ini Dan jujur gue sendiri gak tau video ini real atau bukan Apakah ibu yang tadi itu ibunya TikToker sini Atau cuma konten settingan Tapi pas gue liat profilnya Doi sempet beberapa kali bikin video lanjutan setelah video mama yang tadi Dan menurut gue video-video Doi berikutnya itu gak kalah creepy men Coba deh kalian liat video yang ini Berdasarkan dari video-video TikTok yang udah pernah gue liat Dan gue bahas di episode hormat yang kemarin-kemarin Biasanya konten-konten kayak gini tuh konten settingan Tapi gue juga pengen denger nih gimana menurut kalian Next video ini gue dikirimin sama Hadrian Syah Langsung aja kalian tonton dulu videonya So di video yang barusan tuh kayak ada bocah-bocah yang lagi nongki di pinggir jalan malem-malem Terus tiba-tiba orang yang pegang kamera ini tuh sadar kalau ada penampakan sosok bayi yang tiba-tiba muncul Di belakang salah satu temannya yang lagi duduk Dan pas sadar mereka semua langsung kabur ketakutan Emang keliatan jelas banget ya Di belakang cewek yang tadi tuh kayak ada sosok bayi yang berdiri disitu terus kayak telanjang gitu guys Tapi sama sekali gak ada informasi tambahan yang bisa gue dapetin dari video yang tadi Kalau memang sosok yang tadi tuh ada penampakan menurut gue creepy banget men Karena penampakannya tuh deket banget dan cukup jelas ya terekam di kamera Tapi entah kenapa sih kalau gue ngeliat video-video penampakan terus ada bocah-bocah kayak gini Kok rasanya kebanyakan videonya tuh fake dan cuman video-video prank aja Iya gak sih? Video yang berikutnya ini gue dikirimin sama Raden Yoka Assalamualaikum bang bahas video ini dong Ini video gue dapet dari tiktok bener atau enggak ya Soalnya hantunya tuh kayak langsung menghilang Pas si abang yang nyetirnya belok ke kiri Oke kita tonton dulu videonya bareng-bareng Terima kasih telah menonton Jadi video yang barusan itu berasal dari rekaman sebuah kamera CCTV Katanya sih video yang barusan itu diambil di sebuah jalan di daerah pacet Kalian bisa lihat di tengah-tengah video tiba-tiba ada sebuah motor yang lewat Tapi di bagian jok belakang dari motor itu Kayak ada sesosok berwarna putih yang bentukannya tuh mirip banget sama poci Bahkan kalau kalian lihat sosoknya tuh beneran diikat dari ujung kepala sampai ujung kaki guys Dan yang lebih anehnya lagi Entah kalian sadar atau enggak ya Pas motornya abis belok ngelewatin gapura Sosoknya tuh kayak ngilang guys Sama sekali enggak kelihatan Soalnya bapak yang nyetir motor ini Tuh kayak sendirian Enggak ada sosok berwarna putih yang tadi Kalau video yang barusan itu settingnya Menurut gue aneh banget ya Karena kalian bisa lihat sendiri di video yang barusan tuh banyak orang guys Enggak mungkin dong orang segitu banyak di jalanan yang ramai itu sama sekali enggak ada yang notice sama sosok poci yang segede itu Enggak mungkin banget sih Pastinya kalau ada penampakan sosok kayak gitu warga disitu pasti heboh dong Dan gimana caranya sosok yang kelihatan jelas banget pas belok ngelewatin gapura tiba-tiba sosok itu bisa ngilang Tapi enggak sedikit juga orang yang ngeraguin kalau video yang tadi itu adalah video yang real Karena katanya pocinya itu ada bayangannya So gimana nih menurut kalian? Next video yang berikutnya ini gue dikirimin sama Ordo Langsung aja kalian tonton dulu videonya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ini kalian lihat teman-teman Di depan Coba kita mendekat aja Ini soalnya kamera gak bisa di zoom Kita mendekat pelan-pelan Kita mendekat pelan-pelan Astagfirullahaladzim Ini bener-bener nyata teman-teman Itu pocongnya menghadap ke sana Kayaknya sih video yang barusan itu berasal dari salah satu cuplikan rekaman video Ghost Hunter Yang gue sendiri juga gak tau siapa original kreatornya Tapi yang jelas di video yang barusan itu kelihatan sosok yang bentukannya mirip banget sama poci Tapi kesorotnya tuh dari belakang guys Sosoknya tuh cuma diem aja Berdiri di semak-semak Dan sama sekali gak gerak sampai akhir video Bahkan si Ghost Hunter ini juga sempet lumayan deket sama sosok poci yang tadi Entahlah ya penampakan video-video kayak gini tuh Gue udah sering banget ngeliat Dan kebanyakan yang gue liat Video-video kayak gini tuh video settingan guys Gue gak tau kelanjutan videonya kayak gimana Tapi biasanya video-video kayak gini tuh Indonesia banget Ada yang disiram lah Dimandiin Diajak makan bareng Diajak main bareng Main Mobile Legends Dan segala macem Tapi seperti yang gue bilang tadi ya Video-video dengan tipe-tipe kayak gini Itu memungkinkan banget buat disetting Dan gampang banget buat bikin video kayak gini So gue ngerasa kayaknya penampakan yang barusan itu Fake ya Next video yang berikutnya ini gue dikirimin sama Hendri Halo bang tolong jelasin ya video ini di Youtube abang Ini real atau cuma settingan Oke guys kita tonton dulu videonya bareng-bareng Di ujung 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 Rasakun siap Astagfirullah Ayo 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 Eh Diam 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 Neng 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 Tunggu sebentar Neng 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 Jadi di video yang barusan itu Ada dua video Dimana penampakan sosoknya itu identik banget ya menurut gue Entah video ini dibikin sama dua orang yang sama Atau berbeda Gue juga gak tau Tapi sosok penampakan badininya itu mirip banget Coba deh sekarang gue pengen ajak kalian buat fokus Merhatiin proses ngilang dari sosok kunti yang tadi Karena menurut gue proses ngilangnya itu rada aneh ya Mungkin maksudnya itu pengen bikin efek kayak kuntinya itu bisa terbang gitu guys Tapi gue ngeliatnya justru malah kuntinya itu kayak ditarik ke belakang Bahkan di video yang kedua Ujung kain dari mbak dinini tuh kayak sampe nyabet ke arah kusen pintu Menurut gue ini aneh ya gerakannya Gue ngerasa kayaknya itu boneka Yang disangkutin mungkin ke tongkat atau ke gagang gitu Terus buat ngasih efek seolah-olah kuntinya itu ngilang Jadi kayak ditarik ke belakang gini guys Makanya kain bagian bawah dari mbak kunti itu kayak nyabet ke arah kusen pintu Gue rasa kalo ngilang yang real kayaknya gak kayak gitu ya Oke video yang terakhir ini gue dikirimin sama Denny Langsung aja kita tonton dulu videonya Itu apaan tuh Astagfirullahaladzim 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 Apa gue ya Ini nilai Gede banget ya Lagi-lagi video cuplikan dari rekaman video Ghost Hunter Yang gue sendiri juga gak tau original kreatornya itu siapa Di awal video tuh ada penampakan sosok misterius yang gue sendiri juga gak tau Karena wujudnya tuh gak jelas guys Tapi kalo gue liat-liat ya bentukannya tuh mirip kayak barongsai Ya gak sih Soalnya cuman keliatin kepalanya doang Badannya tuh gelap banget Dan gerakannya tuh kayak ulet bulu tau Terus abis ngeliat sosok yang tadi mereka tuh lari ketakutan kan Pas udah lari ke belakang Tiba-tiba mereka tuh malah ketemu sosok lain Seolah-olah mereka ini kayak dihadang sama pocong Dan bahkan pocinya tuh penampakannya sampe deket banget guys Perhatiin deh Pocinya itu kayaknya putih, bersih, berkilau Kayak habis keluar dari laundry anjir Dahlah ya gue yakin banget kalo video yang barusan itu 100% video settingan Jelas-jelas ini konten yang memang dibikin Supaya viral Supaya banyak yang share Banyak yang komen dan segala macem Ya cuman buat have fun aja Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah ngerimin video-video yang tadi Jangan lupa buat subscribe Dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax